Pemirsa, pulang kampung belum lengkap rasanya jika tidak membawa oleh-oleh. Nah, jika Anda melewati jalur Pantura, ada pusat oleh-oleh khas Cirebon yang bisa Anda temui di sepanjang Jalan Raya Juanda, Cirebon, Jawa Parat. Dan berikut informasi selengkap. Bagi Anda yang melewati jalur Pantura, ada sejumlah toko di kota Cirebon yang menawarkan beragam oleh-oleh khas, mulai dari kuliner tradisional hingga beragam souvenir. Saya mendatangi salah satu toko oleh-oleh di Jalan Insinyur Haji Juanda atau 13 km dari Gerbang Tol, Palimanan. Berbagai camilan khas Cirebon komplit ada di sini, mulai dari aneka kerupuk, nasi teri, tape, sirup, hingga sambal dalam kemasan. Nah, ini dia pemirsa salah satu oleh-oleh khas Cirebon, yaitu sambal goreng nasi jamblang. Ada juga bumbu empal asem dan juga bumbu empal gentong. Nah, selain makanan, di sini juga tersedia berbagai souvenir seperti bati, kaos, dan juga sandal. Dan tentunya harganya juga terjangkau loh. Harga yang dibanderol pun beragam, mulai dari 10 ribu hingga 50 ribu rupiah. Yang khas, sambal nasi jamblang, bumbu empal gentong, banyak sih ya. Kita makanan khas Cirebon. Di sini kita jual souvenir batik juga ada. Di saran harga 10 ribu sampai 50 ribu. Selanjutnya, jika Anda ingin memberi souvenir, di lantai dua toko ini juga menjual kain batik khas Cirebon. Berbagai model baju batik, pria, dan wanita hingga sandal ada di sini. Saya sih kerupuk melarat ya, sama yang di depan tape-tape gitu. Tape hitam, tape putih. Harganya lumayan sih, standar ya, sama dengan yang lain. Cuma kalau kerupuk melarat sih, itu kan ada yang dari 9 ribu, 10 ribu, kalau di sini 12 ribu, tapi lebih enak sih. Ya, saya belanja di sini buat oleh-oleh ke Jakarta, buat cucu, anak, gitu. Ya, beli macem-macem lah ya. Ya, namanya kita belanja oleh-oleh batik, makanan, gitu ya. Nah, bagaimana Anda tertarik untuk singgah sejenak membeli oleh-oleh di kota Cirebon? Dari Cirebon, Jawa Barat, Fena Malinda, Yudhi Rizal, CK Samsa, I News melaporkan.